Intro Salam kasih semangat sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Setelah percakapan Yesus dan Nicodemus seorang parisi yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi Yohanes menjelaskan dan memberi kesaksian tentang Yesus Yohanes menyatakan bahwa hidup kekal sebagai jaminan untuk setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Nabi-Nabi Yesus lebih penting dan utama Yesus hadir di dunia untuk menyatakan kebenaran akan hal sorgawi Mesias datang untuk menyampaikan kabar baik dari Allah melalui diri Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara yang terkasih Yohanes ingin semua orang yang percaya kepada Yesus lewat kesaksiannya Hidup adalah pilihan dalam menghadapi, menyikapi, menjalani hidup ini kepada kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan Kita harus berhikmat agar pilihan yang ditetapkan adalah pilihan yang tepat, pilihan yang benar Bukan sekedar baik karena banyaknya pertimbangan atau kita sudah memikirkannya matang-matang Percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah pilihan hidup dan pilihan iman yang penting, yang berharga Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yohanes 3 ayat 36 menyatakan Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada padanya Percaya kepada Yesus adalah syarat mutlak untuk memperoleh kelepasan dan keselamatan Percaya kepada Yesus ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan Taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Jangan sekali-kali melepaskan pilihan dan komitmen percaya Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati karena taat kepada kehendak Bapak Dan dengan pengorbanannya manusia ditebus, dibebaskan dari hutang dosa, bahkan murka Allah Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus Memilih dan percaya kepada Yesus Kristus mengalami kebebasan dan keselamatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!